jadi guys udah rekam ya? udah welcome to family vlog sukabun jempolnya gimana? jari jempol jempolnya gimana? kasih jempol dulu hehehe ya itu adalah opening 2 detik jadi kita mau liburan ke sukabumi lebih tepatnya mudik gak sih? mudik mudik dengan hape jatuh makasih kiara kita mau kemana? kita mau jalan aja enggak ini enggak di sponsori enggak ini enggak di sponsori enggak ini enggak jalan mau masuk sih oke lah ya jadi kita memasuki day 2 sebenernya jadi ini sebenernya day 2 karena day 1 kita full di Tangerang kita itu berangkat tanggal 17 ya 17 dari Serang dari rumah terus 1 malam di Tangerang ini sekarang tanggal 18 kita berangkat pagi dengan estimasi katanya sih 2 jam 53 menit kita berangkat tadi setengah 9 ya kan? kira-kira ya setengah 9 sekarang menunjukkan pukul berapa tuh? 10 setengah 10 nah kurang maksudnya jam 10 kurang 35 menit ya jam 9.25 lah kira-kira ya jadi hampir 1 jam kita alhamdulillah menempuh 20 kilo lah jadi agak macet soalnya nah sekarang lebih leluasa udah masuk ke ini Jagorawi bukan saja? jadi alhamdulillahnya itu lancar katanya ya dari map sampai dengan keluar tol Sukabumi katanya sih tol Sukabumi juga udah sampai Cibadak ya jadi seharusnya sih makin lancar gitu ya seperti biasa kita vlog sepenuhnya di mobil ya kenapa ya? ada-ada tuh vlog di mobil, mobil, mobil tapi insya Allah nanti kita akan coba review Rumah Sukabumi tiba-tiba review Rumah Sukabumi yaudah ini di anggap day pertama aja ya kita gak tau bakal ada day 2, 3, 4, 5 apa tiap hari ngevlog apa enggak tapi kita lihat aja nanti oke yaudah kita mungkin skip dulu karena kita full tol sampai dengan nanti Cibadak baru kita lihat macet apa enggak nanti gua tekan liput ya widih keluar tol ke Cibadak ke Cibadak nih ya itu gokil Ci Gombong karung kuda gratis wah gratis dari Cigombong oh dari Cigombong gratis ini gokil mungkin percobaan kali ya pantasan lumayan rame ya ini Sukabumi nanti bakalan ada tol ke Cisaat Sukabumi Cianjur katanya guys kalau itu sampai terrealisasi berarti perjalanan Tangerang atau Serang Sukabumi makin singkat lagi wah dah wah ini peradaban baru Sukabumi nih hehehe ada yang lagi Bobo akhirnya Bobo setelah akrobat setelah tadi berakobrat akobrat ya kan hehehe berakobat ria terus agak mual kayaknya dia ngerasa ya kan akhirnya ya sudah dia pasrah memasrahkan diri di pelukun ibunya asik lalu tertidur pulas insya Allah nah sekarang kita masuk ke kawasan macet yang gak tau kenapa macetnya semoga gak macet ya ini macet gara-gara jalan ya iya perbaikan jalan maksudnya macet karena jalan itu gimana perbaikan jalan estimasi satu jaman guys satu jam sepuluh menit lah kira-kira sekarang menunjukkan pukul sepuluh lebih dua puluh ya lapan belas lah ya sepuluh lapan belas jadi kita akan lihat apakah akan nyampe pas setengah dua belas nanti kita lihat aja ya dulu disini seringnya macet banget ya sumpah gue pernah disini tuh naik L300 terus terus dia kan kalau nyalip kan gak ini ya gak gak mau lihat gitu kayak ini kuning gitu garisnya gak peduli jadi suka tetap mukanya sama bis guys ya kalau bis kan pasti mentalnya juga kuat ya kadang gak dikasih lewat jadi macet panjang banget tuh gara-gara gara-gara nyalip nyalip gak tau tuh dan kayaknya udah sudah mulai padat sepertinya ya sudah kita lihat saja kita ketemu di rumah kita baru sampe ini lagi diparkirin dulu gua gelap ya ini kayaknya bokap nyokap gua belum bener Assalamualaikum Assalamualaikum itu langsung kasur dulu kasur disono guys ya dibawah AC cuman karena AC nya kadang netes diubah lah posisinya sama nyokap gua ini harusnya studio gua ya dulu tuh nyiapin buat studio kalau lagi pulang kayak seminggu gitu ya bisa kerja disini ada meja harusnya ada kursi ada PC harusnya begitu cuman gak PC sih kayaknya ya lebih ke laptop harusnya ya laptop kalau mau ah nah terus ini ada sofa bed biasanya disini pokoknya banyak yang diubah-ubah dah ya jadi ini kamar letter semi L terus ada kamar mandi juga yang cukup besar ya untuk ukuran gua yang single dulu dulu ya tapi kan di randomnya setelah nikah eh setelah apa sebelum ya ya udah itulah intinya nah ini rumah dan bukan rumah ya baru kamar maksud gua kalau misalkan kita mau host tour sepintas aja oke nah ini ruang tamu eh ruang tamu ruang keluarga ruang keluarga dengan TV smart TV andalan Kiara kira lagi dimana ya ini dapur gua gak tau ini dapur bersih dapur kotor ya kayaknya ini dapur kotor tapi di dalam ini dapur dari zaman dulu ya agak gelap karena gak dihidupin ini jemuran ini tempat cuci 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 kok ini banyak bola sih ya dari atas ayo ngoleksi bola ini banyak banget ya satu dua tiga empat lima sekali minta lima belas langsung lima belas langsung tapi ini memang banyak sih ada siapa tuh hei hei ada siapa itu tuh tuh sini nih ini ada kolam biar 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 estetik liat yang disitu dong liat makannya eh ini siapa ini ini siapa ini eh siapa itu mana senyumnya ya iya ya iya gak begitu keliatan ikannya keruh sih keruh ya ini jatuhnya apa mini minilobi lho keren cuma ini emang locker aktif mah mana ini yang penyimpanan-penyimpanan kayaknya dulu gak ada ada gelas ada apa ini di sana untuk ngejaga ini biar gak terlalu kena air ya dapatkan ini yang ada terus ini nih dikasih kalau minum sama dilapisin ini biar enggak kena hujan terus ini di dalam bisa diekspos nih nah ini juga ada ini dapur bersih berarti mah ini pantry agak banyak ya ini kulkas dari 25 tahun lalu ini kulkas 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 Oh iya iya dong yang udah 25 tahun lebih nih kamar bokap nyokap kok ada gitu aneh sih Oh copot copot nah disini tuh yang luar biasa bukan cuman kamarnya yang luas ini kayak satu rumah tapi kamar semua guys nah ini kan ini kan lemari nih ini lemari ini lemari tapi jadi kamar mandi guys no eh mana sini lebih mainnya kamar mandi lampunya mana apa yang kamar mandi ini lampunya Oh ini di dalam tuh jadi nggak bakal bisa nggak bakal bisa di isengin nah iya iya di tiktok jadi disininya kering ini locker dari nah jadi hobi tempel-tempel Kiara ya Oh ini lihat tuh tuh sama riayahnya tuh habis semua tuh ya 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 dulu sering judi dulu dulu papanya sering judi ini judi tato tau nggak yang ditarik sama abang-abang ini ada talinya bayar berapa oh oh iya itu nyawa lupa ada banyak yang tengah dua dua ya kalau yang di lampu naik sini sini naik sini oh kok tidak 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 mau oke 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 sini ceritanya P3k mana ya WDV3 emang ada isinya ada lihat dong Aduh kok mau jatuh gitu bisa emang sengaja Oh emang ada guys isinya bukan pajangnya apa lagi pancingan pancingan ya hobi bawa-bawa pak dari dulu mancing terus Oh printer Wah ini ngasih makan ikan terus nih besok gemuk dah ikannya nyubit kita room tour dulu guys nah ini apa ya ini ikan-ikan kecil peternakan itu untuk stok ayam untuk tari ada tuh bawa-bawa nah tapi ini ada uh panjang juga tapi dari dulu udah eh dari dulu mah masih selokan ya ini mah ini sama ini baru dua tahun baru baru dua tahun lalu berarti ini Hai ini tiga tahunan nggak pernah ke belakang sih nah ini dapur apa sih yang kotor yang bersih yang mana sih Mak ini dapur bersih di luar jadi dapur kalau lagi banyak kerjaan ini untuk di luar kitchen set di luar tapi dapur bersih bersih ini enggak maksudnya kan ada konsep itu dapur bersih dapur kotor Oh iya ini maksudnya mah untuk yang bersih tuh disini enggak ada air kan ga ini kering-kering jadi yang di dalam justru dapur kotor itu Iya kering-kering kalau di hitungan juga tuh ini tuh kering-kering kering-kering kok ikat tadi ikannya ada bersih kok banyak ada bawah nih ini kulkas keras pasti nggak fungsi kan kemarin main fungsi deh waktu membulak-balik itu keras kan diservis itu tapi itu dingin lagi disini anak panah nah ini ini dapur lama nih dipindahin total ada berapa dapur enggak tahu itu tiga-tiga empat-empat dong tiga yang di kamar mama satu disini dua kamar ini ini apa ini ini cuma meskipun aja kalau lagi repot banyak orang Nah itu mesin ya itu mesin air kan di sini siapa yang pernah boker disini pasti belum ada tamu tamu oh tamu bisa kenapa sih di kamar di sini kamar mandinya gede-gede semua biar luas sisa tanahnya banyak daripada nggak dipakai segede-gede kamar kayaknya udah bagian luar bagian belakang nih Pak paralon apa maksudnya kalau hujan besar Oh ini copotnya tidak mampu menampung air kalau begitu air gede jadi dimanfaatkan di sangga itu ini kan airnya ke situ tuh tuh sampai ambruk iya nggak berus 2 kali diperbaiki Oh ini berarti ini bocor dong mana enggak sekarang waktu itu bocor waktu bocor nih dari sini awalnya katanya dari sini nih airnya ngalir ke sini nggak kuat banyak itu juga kayaknya masih bisa ada bintik-bintik iya makanya dibiarkan dulu deh dibiarkan dulu ini ngorong air terus eh kita-kita review gitu lagi aleman lagi kita lanjut di dalam ya jadi ruang keluarga di sini ada banyak ya satu masuk ke sini ruang keluarga lagi ya kan ini ruang makan juga yang itu kulkas bener berarti nah ini ada ada jok mobil nah ini kamar ini kamar aja nih Jak ya buka dong kerebek 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 ayolah ngapain lu ngapain lu buka-buka sekarang ya di sini yuk nih kamu nyalain lah oh emang nah nih kamar mandi seperti biasa di sini semua semua ada kamar mandi dan tempat kos-kosan iya di sini ada ekstra bed segala itu dua ekstra bednya Oh ekstra bed ya berapa mas bulanan nah ini harusnya jadi kamar kakak gua kalau lagi sini ya nah ini cikal bakal kamar mandi besar tuh di sini guys sebenarnya tuh ini juga kamar mandi sih gede gapan juga nggak ngerti gua juga dirumah ini tuh semua kamar mandi gede ini awalnya awal mula kamar mandi besar-besar di sini katanya biar walking iya jadikan walking-walking gitu terus ntar lari-lari ke sini ngambil ngapain lari-lari sih mungkin bathtub sebenarnya cuma nah tuh sini ada pantry ada pantry lagi ini ya berarti banyak-banyak ini terus ini lemarinya juga super sekali semua udah dalam kamar mandi ini ada kursi gaming yang terlantar nah ini ruang tamu sih lebih tepatnya ruang tamu dengan jamnya yang palsu ininya nah palsu detikannya palsu yang bawah itu yang aktif atasnya doang ini kita keluar udah deh parkiran ya agak nyebrang dikit sih parkirannya ke rumah Uwa gimana ya tanpa AC Adem udah bukan Adem lagi menggigil tiap subuh nggak tahu subuh sekarang waktu itu kan emang musimnya hujan nah ini juga terasnya rada panjang guys ya nyambung kesini teras nyambung wis motor legend motor legend nyambung sampai sana ini ke ruang keluarga yang pertama begitu jadi isinya kenapa day pertama kayaknya gua nge-review rumah setelah beberapa tahun dulu pernah adanya kayaknya nggak ada semoga jadi konten fresh nanti kita lanjut lagi kalau gua ada gawean ke mana gitu jalan-jalan atau kayaknya bisa langsung ke day dua nantinya ya so day dua kita bakalan makan-makan tapi kayaknya nggak ada footage pakai kamera ini saya lupa bawa dan sebenarnya ini sudah pulang tapi cuplikan dikitnya ya inilah kitab. 1 minum apa maksudnya makan harus teranggar dikit sih kaya lagi apa eh kaya lagi apa awas nyemplung awas nyemplung hati-hati pelan-pelan iya apa-apa ya eh begitu mana ada ungu disitu duduk aja boleh seplit itu mah jangan pegang oh iya jangan pegang oke itu seplit dah 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 oke nah itu deh itu D2 kita bakal sambung kayaknya ke D3 ya karena besok kita mau ke tempat wisata yang nggak tahu mau kemana kita langsung cek aja di besok hari ini jadiin satu video aja sebelum ke D3 kita diajak ke pondok sama ayah gua ini penampilan dari sini saya tampilan dari luar begini tempat kita kemarin ya di episode 1 episode 1 di D1 mengasih makan ikan ini ke arah kebun sawah kebun ini sih masih masih hutan belantara eh tapi ini udah agak bagus ya Iya maksudnya udah semen udah lama ya semen ini waktu ngebangun pondoknya berarti agak baru dong pondokan lumayan jadi pondok yang udah dibangun kebun tiga empat tahun lalu ya atau tahun-tahun nih kayak tower jadi kebun jeruknya kebun yang dewasa oh yang itu yang udah 17 pohon nah ini ini tenaman baru ini ini kebun jeruk juga ya tenaman jeruk sama dengan kebun jeruk ini berarti 8 bulan 8 bulan Januari amin tanda tuh sampai sana ya itu sampai atas oh iya ada benda sampai mentok ya sampai yang ada rumah pinggir jalan itu yang samping kelapa Oh yang ini yang kecil-kecil sungai kecil sana apa masalah itu sawah itu sawah sama kebun itu jeng-jeng tuh ada bandingnya sedikit 130-an nah masuk sungai sebelum-sebelum Oh yang seribu-seribuan itu di sana masih hutan atau masih masih mau ayah jerukin aja baru berapa tapi yang diolah baru yang ini aja baru ini aja ini kesana belum dua wawah kesana belum yang sebelah seneng seribuan masih hutan berarti apa udah ada danamannya jeruk 31 pohon disana Oh udah diolah juga nanti kesebelah sana mau dijerukin California jenis lemon California yang ke sana nanti jeruk itu sama tapi jenisnya jenisnya ini baru berapa pohon sih yang kemarin aja bilang gitu kalau yang ini itu kan 17 pohon kalau ini 350-an ini 350 tapi nanti dibibit dulu kan ini kan sudah bibit iya maksudnya dibibit dulu nanti ini dipindahin-pindahin di polybag tadinya sekarang ditanam di lapangan ini udah ditanam tanaman ini itu jajar kesana tuh 350 emang cukup ya Oh maksudnya udah sampai sana 350 tuh wah sama udah ketanam semua sudah ditanamkan semua Oh tapi lahannya masih belum ketutup masih kurang bibitnya gitu ya ya kirain kan 350 di sini doang ini kan satu ini aja jarak berapa ini kan jaraknya kayak 2-3 meter kan kalau dikali-kali-empat tuh kalau yang kecil-kecilnya ini apa yang kecil-kecilnya ini nanti tanaman cabai ini bekas tanaman cabai Oh bekasnya masih ada sedikit-sedikit bibitnya itu itu sedang sedang ini mau masuk ke dalam boleh aja sih dipagerin kunci kunci dari sini biasanya ngolos aja hehehe itu namanya bocah-bocah pasti penasaran udah ngejar-ngejar layang-layang kan haus langsung mejeng di pohon sana sampai kenyang duduk manis tuh ada pondok kan itu sambil nyemil pengairan pengairan otomatis gitu ya Iya banyak yang matikan ini kekeringan ini hari ini harusnya siram tapi tinggal masuk yang kerja ini ini juga udah ditanam tuh tapi ada jagung ada jagung ini ketiba-tiba jagung sih selingan selingan ini di pinggir tapi ini kekeringan jadi pada mati ini kan kemarin pisang tuh dari sana nanti tapi kan ini kena air jadinya tidak ini tidak bagus hanya yang di pinggir aja bagus-bagusnya oh yang pertama udah ini busuk karena kebanyakan air sekarang kekeringan kurang air jadi kurang maintenance airnya susah ya yang lebih parah lagi itu kabuh haluh kabuh kenapa deh kabus pertama bagus udah gitu serangan nintahnya banyak sekali kaget mungkin hama ya review kebun sudah selesai sepertinya ini dikunci lagi walaupun dari sana sebenarnya bisa akses ya ini buat formalitas aja penanda bahwa ini properti pribadi bukan apa-apa soalnya suka diinjek-injek itu anak-anak layangan ngejar ya kan eh tanaman-tanaman ya dikinjek-injek jadi dibatasi biar pergerakannya nggak begitu bebas gitu kita menuju arah pulang lagi nggak nggak jauh sini deket Bang ini kandang ayam kandang ayam ada berapa sih ayamnya masih 20 ekor eh ada kucing tidur ini kenapa tinggi banget nih tinggi banget oh iya sih bener sih memang dulu kandang ayamnya perasaan nggak setinggin tinggi oh tingginya segini 2m ini ditambahin ya gini tuh tambahin lagi 2m 30 nggak ada kiara ini seolah-olah kayak bisa ke atas aja padahal nggak bisa pakai tangga kayaknya ini baru lanjut ke D3 bisa D3 kita udah ada di tempat wisata Oasis Sukabumi wisata alam Oasis Sukabumi emang alam? alam Tadinya mau ke Salah Bintana cuman nggak tahu di Salah Bintana sekarang apa sih? Taman ya kayaknya? Taman terbuka jadi daripada tanggung kita ke area wisata sekalian ya udah kita bakal ketemu di dalam semoga boleh bawa kamera tapi di YouTube-YouTube sih banyak ya harusnya sih boleh atau pakai HP itu ya? katolah kita lihat nanti aja katanya sih boleh untuk merekam bawa kamera kameramen siap nggak? siap siap ini hari Minggu tapi belum deh kepagian apa gitu ya? ini jam berapa aja? jam 10.04 tapi mataharinya masih matahari sehat sih ini apa emang beda sama matahari serang ya? ini anginnya dingin beda sama serang panas banget sekarang langsung kita langsung ke tempat main masuk asik mukanya agak panik gitu ini baru jalan 20 meter udah langsung ada spot buat duduk spot duduk masih luas ini kesana-sana ini Minizu segera dibuka berarti belum ya? belum belum semua kayaknya ini baru buka April 2023 berarti hampir 4 bulan sekarang tanggal berapa aja? 20? 30? ya 3 hari lagi 4 bulanan 4 bulanan ini hari Minggu tapi masih belum meramai guys jadinya kesannya punya wahana hampir pribadi ini tempat Minizu yang belum buka ya harusnya kedepannya sih bagusin ya luas juga tuh sampe sana tempat-tempat tunggunya sih udah ready banget ya walaupun mungkin untuk hewan-hewannya gue gak tau ya penempatannya dimana pelangnya sih disini Minizu nya atau cuma pelang doang gak tau dimana sini hehehe shot otw mencari penyewaan kuda walaupun Minizu nya belum buka ya tapi kudanya udah di dep ini si bocil gak mau dipegangin iya gak mau dipegang iya gak mau dipegang iya iya kalau dia sendiri susah ada kopi eh kopi hape kopi hape kafe 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 iya iya bangun ya iya iya bangun ya iya bangun ya hahahaha mau-mau pin 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 agak longin kan iya bangun nih iya bangun juga ada water waterbar diyalah pegangan eh, diyalah mau dia sini sini action, ya ya action liat apa? sini, lihat sini ya ya liat proses dibalik foto-foto yang lucu walaupun belum tentu bisa dapet ada empus warna biru mana ya gimana warna biru empat coboy-coboyan nih ya coboy beneran nggak tahu ya kayaknya tadi emang kampung coboy ini bagian dari padahal nggak apa-apa kalau uler agak panik adik ya apa-apa lagi dan merangka mengadengkan kamera kita bakal matiin dulu kameranya ya kalau agak panas guys ya teteh di belakang bismillah harus seimbang ya oke Ciara wah kok bisa wuuu ikannya pada ini ya ikut ya asik tapi ikannya sih jadi ngikutin ya keren ya lihat nih Ciara Ciara lihat bapak dulu saya lagi kasih mem ikan di sana ada ikannya mbak ada di belakang ini samping kiri nih wuuh banyak banget ini tuh nanti jadi cottage ya mas ya belum beres belum beres ya ada istimasi harganya nggak per malemnya itu weekend atau weekday weekend oh weekend weekday lebih murah biasanya tapi kalau di weekday ini rame nggak pengunjungnya biasanya rame kalau di weekday oh rame juga Guur jangan seruchar noi serahan ICU sepi alhamdulillah ya tapi jadi wawancara nih maaf ya Misal kalian tau, biasanya gue lagi posisioning terus nih Gimana sama adep yang belakang Biar kapalnya siimbang Disini buat ini, buat santai-santai tuh Tuh, kafenya bagus juga deh Ini berapa menit mas? 4 putaran Kira-kira 10-15 ya Nah, kalau yang dayung sendiri gimana tuh? Kalau dayung sendiri 15-15 ya Oh gitu, di timer disana? Oh iya Ikannya jadi ngikutin terus guys Apa bantu dorong? Jangan-jangan Semoga dia puas ya guys ya Soalnya kadang kalau nggak puas tuh suka marah Oke guys, nanti kita akan lanjut lagi setelah kita beres Soalnya pegel juga pengen kameranya Apalagi abangnya yang dayung-dayung Eh, Kiara dadah dulu Kiara Kiara Dadah dulu, dadah dulu Pak Dadah dulu sayang Dadah, dadah 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 yang ngeliat kesitu tuh Ini kesini Dadah Kesini Dadah Ya, yang penting mah ada dadahnya dah Nanti kita lanjut lagi Hah, ngadem dulu kita Sambil nyemil minum Di sana sih lagi pada menunggu juga ya Habis ini berarti kita Makan siang Jadi udah nyemil Ini kita udah semua ya? Udah Udah semua wilayah Iya Kecuali waterbomb Kecuali waterbombnya Kita nggak berlapalem Ya, Ria mau Jijang Ya, sudah Hari ini kita lanjut makan Tapi nggak tahu sih Nggak vlog apa kagak Soalnya kalau di tempat-tempat makan gitu Gue mager banget Kemarin aja Ini gue Keliwat Lupa bawa Apa? Kamera Ini juga Kenapa ngezoom-zoom sendiri gue ya? Bentar guys Nah Lebih jernih nggak? Enggak ya? Nggak ngaru Ya, sudah Kita lihat aja nanti Kalau misalkan ini Tidak ada vlog makan Berarti ini adalah Akhir dari day 3 Oke? Thank you guys Jalur keluarnya Ada Flying Umbrella Ya, itu payung Iya, udah Mungkin ini buat Objek wisatanya nanti Kedepan Gue nggak tahu juga sih Tulisannya sih Ini cottage ya Mungkin jalan cottage kali ya Kalau yang mau cottage Eh cottage Mau yang nyawa cottage Lewatnya jalan ini kali Cuma sementara Kayaknya dijadiin jalan keluar Eh, Kiara mana itu? Dipegang kan ya? Oke Ini sih panas banget Nggak tahu nih mobil gimana ya Semoga nanti Pas kesini lagi Sudah full spec Mini zoomnya ada Lain-lainnya udah ada Udah lengkap Naik gudanya Katanya kelilingnya Sampai di kolom renang Katanya guys Belas anak Ini oke sih 9 per 10 Selamat datang